cocok muka lo tapi gak cocok mulut lo ente main medsos udah berapa lama semua ada aturan mainnya gitu loh kalau untuk menghujat orang menghina orang ya gak boleh kalau untuk kebaikan gak apa-apa apalagi itu public figure kalau dibalikin aja kalau ente digituin bagaimana marah gak masih bagus lo lesti iya kan coba lo ente ngaca lo di balong cakep muka gak cakep mulut lo pret halo sobat fakta 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar sanabilitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media ya video ini sudah dihapus oleh tiktok guys karena video ini viral dan hal ini dilakukan oleh DJ Indah untuk mengomentari sepertinya ini adalah pembela Dewi Persik dia mengatakan gak baik ngurusin hidup orang nyerang-nyerang orang tapi menurut DJ Indah jika hal ini dilakukan menyerang public figure ini untuk kebaikan supaya tidak dicontoh oleh orang lain DJ Indah ini menganggap bahwa hal itu baik untuk dilakukan karena biar tidak dicontoh untuk kebaikan bukan untuk gibah begitu menurut DJ Indah namun akhirnya video ini pun di-take down oleh tiktok entahlah kenapa dan DJ Indah tidak terima tapi gak tercoh mulut lo ya kente main message sudah berapa lama tiktok semua ada aturan mainnya dan hal itu diomongkan DJ Indah pada video kalau untuk mengujat orang menghina orang ya gak boleh kalau untuk dan untuk mendukung pernyataannya itu netizen pun spill video Dewi Persik dengan caption Dewi Persik ngomong kotor lagi hal inilah yang menurut DJ Indah perlu diluruskan di media sosial supaya ada keseimbangan dalam bermedia sosial tidak public figure ini dibenarkan omongan-omongannya sehingga DJ Indah memaksudkan serangannya kepada Dewi Persik ini supaya masyarakat belajar bahwa tidak semua yang dari artis itu atau public figure namanya saja public figure figure public itu bisa dicontoh dan ditiru asisten kayak begitu guys wah gue gampar gue injek ya guys bener guys sorry to say gitu ya guys gila ibaratnya kita yang bayar kok seenaknya bisa berbicara bahasa kotor ya wajar kalau anak buahnya bisa bicara bahasa kotor seperti itu di depan bosnya guys karena bosnya tiap hari makanannya begitu guys kalau gue ngomong kotor kemarin itu ya karena memang lagi emosi guys bukan menjadi makanan sehari-hari itu beda gak terus sok-sok merasa high class jadi apa yang dia fitnahkan ke orang lain sebenarnya dia itu sebenarnya curhat bahwa dirinya itu kayak gitu intinya mereview diri sendiri perhatiin deh dari ngatain orang lontong eh ternyata dia sendiri yang ketangkep digerebek digampir cocok muka lo tapi gak cocok mulut lo ya ente main medsos udah berapa lama semua ada aturan mainnya ya gitu loh kalau untuk menghujat orang menghina orang ya gak boleh kalau untuk kebaikan gak apa-apa apalagi itu public figure ya kan gitu loh kalau dibalikin aja kalau ente digituin bagaimana marah gak masih bagus loh lesti ya kan coba lo ente sekate-kate ngaca lo di balong tau gak lo cakep muka gak cakep mulut lo pret ya namun sayangnya DJ Indah menyesalkan bahwa videonya yang viral ini akhirnya di takedown oleh tiktok karena terkena klaim dari tiktok 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 sendiri mungkin menjaga algoritmanya supaya tetap bisa banyak hal yang positif yang ada di tiktok karena tiktok memang sekarang sedang bersih-bersih supaya tidak banyak kata-kata kotor yang ada di tiktok karena kita tahu DJ Indah juga keras kalau lagi ngomong meskipun omongannya ini akan jadi viral dan DJ Indah adalah pembela setia dari Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar guys adeku tanpa viral endosan makin banyak sekarang iganya mampus kagak ada ya kan bu viral si viral viralnya gimana dulu viral ngejek orang menghina orang lu bangga banget viral tuh karena prestasi itu lu baru bangga terus ibu kalau pakai hijab ini kan udah rapi alangkah baiknya ibu juga setahu saya nih walaupun saya orangnya rusak kalau mau pakai baju gamis tuh yang tertutup semuanya jangan ini yang tertutup ibu pakai segini mau pamer gelang mau pamer harta pamer aja ya kan kalau ibu pakai panjang gelang yang gedenya gak kelihatan aduh bu ya kan jadi kalau pakai hijab tolong itu segini ya kan cuma terlepak tangan doang yang kelihatan bukan segini nah dari situ aja ibu udah kelihatan ya kan kalian bahas sendiri aja lah ya guys gitu iya udah nyolong video orang pakai ngejelek-jelekin udah minta maaf lah ente juga ngebahas-bahas lagi tuh ya kan ya enggak-enggak aja jadi introspeksi diri aja yang salah siapa kok cari cari pembenaran mikir dong bar-bar-bar-bar yang mana ente yang bar-bar ente bar-bar bikin nyolong video orang dan diserang balik ya kan sama penggemarnya lesi kenapa ente marah-marah introspeksi diri cuy ya kan bangga-bangga tuh viral dengan menghujat orang guys itu si sapi dibilangin ada pak ustad ya kan dia banyak jin ipritnya jin apanya lah ya kan marah-marah ya kan eh ada jejak digital itu si sapi lagi diruki apa ya sama pak ustad itu terus itu bagaimana tuh sapi iya kan kayaknya saya juga banyak jin ipritnya nih aduh saya pengen diruki juga nih guys ini rambut rambut bunda baru ini potongan cepat ngehe namanya kalau hanya orang yang uratnya udah putus aja nih mau potong begini bagus gak guys belum mandi lagi habis potong ya kan sekalian pendek aja guys aduh banyak gak guys ya kan si sapi marah-marah dibilangin banyak jinnya eh ternyata ada juga aduh yang lagi dirukiya ngilangin jin-jin iprit ya kan apa jin apa tuh namanya lah gak tau bagaimana tuh guys tante berondong nih culik dong hey kamu kamu pikir tante ini perempuan apaan tante ini perempuan baik-baik kalau didengar sama suami sama anak tante gimana kamu berani gak boleh gitu ya sama orang tua gak boleh dia i apa 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 ya bro ya knapp ya ya superior since Kids Per Sa fighting Sampai jumpa